. Peletakan batu pertama rehab rumah di Din Suriana oleh Kodim 0411 per kilometer kota Metro dan Pemkap Lampung Tengah. Lampung Tengah, Jejak Kasus Info Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni Warga Dusun 01 RT 01 di Din Suriana yang terletak Kampung Mekarjaya ke Camatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah tanggal 16 Juli tahun 2023. Dalam kegiatan acara tersebut turut hadir Kepala Kampung Mekarjaya, Camat Bangun Rejo, Dandim 0411 Kota Metro, Toko Masyarakat, Toko Pemuda Toko Agama, Mahasiswa KKN Unila dan segenap anggota Dandim 0411 Kota Metro. Dalam sambutannya Kasdim 0411 Kota Metro Mayor Inwawan Cahyo Gunawan SH, dirinya menuturkan ke awak media saya, mewakili Dandim 0411 Letkol.if Sihono, meminta maaf bahwasannya tidak bisa hadir dalam acara pagi ini, karena ada kegiatan yang tidak bisa beliau tinggalkan ungkapnya. Mayor Inwawan Cahyo Gunawan SH sangat mendukung apa yang menjadi program pada hari ini Rehab Rumah Tidak Layak Huni milik Saudara Didin Suriana yang kondisinya sangat prihatin dan ini juga salah satu program Dandim 0411 Kota Metro sambungnya. Masih di tempat yang sama Pairin selaku Kepala Kampung Mekarjaya sebagai perpanjangan tangan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah juga, mengukapkan kegiatan hari ini kita selaku pemerintah Kampung Mekarjaya menyampaikan bahwa acara peletakan batu pertama dan fondasi rumah atas nama Didin Suriana Bebernya. Kegiatan ini yang tak luput dari bantuan Dandim 0411 Kota Metro yang mana telah menantu dalam-dalam kegiatan kemanusiaan tersebut dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pengusaha yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaan Rehab Rumah yang terletak di Dusun Margahayu. Terlebih ini memang sudah sangat layak mendapatkan bantuan Rehab Rumah Layak Huni, karena yang sebelumnya, rumah tempat tinggal atas nama Didin Suriana dan keluarganya yang berukuran 3x4 meter bekas kandang sapi pungkasnya. Terima kasih kepada Dandim 0411 Kota Metro dan pengusaha yang ada di Kampung Mekarjaya atas partidipasi dan antusias toko masyarakat toko agama segenap warga Dusun Margahayu sehingga rumah atas nama Didin Suriana ini, bida di Rehab, walau tidak bisa sama dengan warga yang lain akan tetapi sudah bisa nyaman ditempati Didin dan keluarganya. Di tepat terpisah Didin Suriana, saat dikunjungi awak media, dirinya sangat berterima kasih atas bantuan Dandim 0411 Kota Metro dan Kepala Kampung Mekarjaya, beserta Camat Bangun Rejo, semoga apa yang diperbuat untuk saya dan keluarga saya bisa jadi ladang pahala tutupnya. Darwis Bambang, dari Lampung Tengah, melaporkan. Jadi perlu kami sedikit sampaikan kronologis kenapa ini memang harus kita arahkan ke sini. Kami selaku Kepala Kampung dan juga warga dan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat berpikir bahwasannya Pak Didin ini memang menurut pandangan kami semua adalah yang memang sangat layak diberi bantuan. Allahumma aafinam minkulibalaidunya wa'azabilaahirah. Wa'alhamdulillahirrobbila'alamin. Bila hitapik walidayah, walidawal inayah, walakum minkum. Mengucapkan terima kasih kepada Kodim 0411 Kota Metro dan Kepala Kampung Mekarjaya, Papairin, beserta Pak Camat Bangun Rejo. Kegiatan hari ini adalah peletak pindaku pertama sekaligus dilansungkan dengan mondasi yaitu rumah daripada atas nama Didin Suryana, tepatnya adalah di Dusun 1, RT 1, Kampung Mekarjaya. Alokasi dana ini di samping uluran sumbangsih daripada para pengusaha atau lingkungan dan juga tidak lepas daripada bantuan daripada Kodim 0411. Yang jelas saya selaku Kepala Kampung mengucapkan ribuan terima kasih terhadap masyarakat warga dengan kuyuh perukun. Mereka saling bahu-membahu, saling bantu-membantu dengan ditunjukkan bahwasannya ini adalah simpatisan daripada warga lingkungan, apalagi di sini juga turun daripada Kodim 0411. Ini juga memberikan motivasi kepada lingkungan kami. Terima kasih. Terima kasih.